Intro Tiba di Mandalika Lombok, toprak keras Gatlioglu kekirangan naik paragliding di atas sirkuit Mandalika. Pim CRT Yamaha Pesta Kelapa Muda di Pantai. Toprak keras Gatlioglu merasakan sensasi terbang di atas sirkuit Mandalika dengan aksi paragliding jelang WSBK Mandalika pekan ini. Toprak membagikan momen ia menjajal paragliding. Dalam video yang dibagikan, toprak sempat menyusuri kebun untuk bisa mencapai puncak tempat paragliding dimulai. Setelah lepas landas, toprak yang ditemani instruktur sempat merasakan terbang di atas lintasan sirkuit Mandalika. Halo Lombok, saya percaya saya bisa terbang, tulis toprak dalam unggahan tersebut. Toprak juga sempat dikagetkan dengan kehadiran dua ekor anak kambing seusai naik paragliding. Lantas langsung mengabadikan momen tersebut dalam Instagram story-nya. Tak hanya toprak, namun rekan satu timnya dari Pantai Yamaha, Nicolo Kanepa, turut bersenang-senang dengan naik paragliding saat tiba di Mandalika Lombok bersama toprak. Dalam unggahan Instagram story-nya, dia menunjukkan keindahan dan keasrian hotel tempatnya menginap. Nicolo Kanepa yang sedang bersama toprak menuju bukit untuk naik paragliding. Merekam aksi toprak yang lompat ke girangan, melihat keindahan alam Lombok dari atas bukit. Dia juga turut mengunggah keseruannya naik paragliding di dalam Instagram-nya. Sangat menyenangkan hari ini. Terima kasih Indonesia, tulis pembalap tersebut. Selain itu, para kru dan pembalap dari GRT Yamaha WSBK ikut bersenang-senang dan berpesta kelapa muda di pinggir pantai sekitar Lombok. Mereka terlihat bahagia dan bersulang bersama-sama menggunakan kelapa muda, Richard Jingdei, tulisnya dalam unggahan insta story-nya. Mungkin para kru dan pembalap sudah menentikan momen-momen balapan di Indonesia, maka mereka merasa bahagia seperti ini. Tak mau kalah, pembalap dari BMW Loris Bus juga memanfaatkan keberadaannya di Mandalika untuk liburan sebelum balapan. Setibanya di Lombok tak mau buang-buang waktu, Loris Bus langsung menyewa sepeda motor. Dengan lucunya, Loris Bus juga tampak terlihat kesulitan saat mengeluarkan sepeda motor sewaan dari parkiran. Usai itu, dia juga mengunggah dirinya jogging ke salah satu pantai di Mandalika. Setibanya di pantai, dia memamerkan beberapa foto yang ia temui di pantai tersebut. Salah satunya kerbau yang berjalan di pinggir pantai. Anjing yang berada di atas papan surfing dan yang paling unik adalah memamerkan pahanya yang tampak gosong saat di pantai Mandalika. Tampaknya seri balapan WSBK di Mandalika telah dinanti-nanti para pembalap dan kru WSBK. Itu semua bisa dilihat dari unggahan-unggahan Instagram mereka. Selain balapan, mereka juga bahagia dapat menikmati indahnya alam Lombok Indonesia yang tak ditemukan di sirkuit manapun. Terima kasih telah menonton!